Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Dalam pasal 7 diatur mengenai pembatasan kendaraan roda 2 dengan sistem ganjel genap. Kita akan tanyakan detilnya langsung pada Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo, melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak Gadis. Selamat sore Mbak Dias, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Pak Gadis ini kapan aturan ganjel genap bagi motor akan diberlakukan? Ya, baik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Peraturan Gubernur No. 80 Tahun 2020 ini merupakan perubahan Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB masa transisi di Jakarta. Artinya, terkait pengaturan ganjel genap di dalamnya sudah termasuk kendaraan bermotor roda 2 juga sudah diatur pada Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020. Hanya saja pada pelaksanaan pembatasan lalu lintas sistem ganjel genap ini yang kami aktifasi tahap awal ini adalah pada pelaksanaan di 25 ruas jalan kemudian berlaku bagi roda 4 atau lebih dengan 13 pengecualian plus 1 untuk kendaraan tenaga kesehatan yang melaksanakan penanganan pandemi COVID-19 ini. Kemudian, waktunya tentu sesuai dengan Pergub 88 Tahun 2019 itu dibagi dalam dua periode waktu sibuk yaitu pagi hari jam 6 sampai dengan jam 10 dan sore hari jam 16 sampai dengan jam 21.00 sehingga untuk roda 2 pada pelaksanaan tahap awal di masa transisi PSBB ini belum diberlakukan ganjel genap. Pak Kadis, meskipun belum diberlakukan tapi apakah kebijakan ini kemudian terjemahan dari kebijakan Pak Anies Baswedan soal kebijakan rem darurat atau emergency break policy COVID-19 yang pernah disebut-sebut oleh Gubernur Anies? Ya, benar. Jadi, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjel genap merupakan salah satu emergency break yang bisa ditarik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan PSBB masa transisi. Satunya lagi tentu adalah kembali kepada masa PSBB yang tentu kita tidak inginkan hal ini terjadi. Dan kemudian kami sampaikan bahwa pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjel genap di masa pandemi COVID-19 ini berbeda tujuannya dengan pembatasan lalu lintas ganjel genap pada masa normal. Jika pada masa normal pembatasan lalu lintas ganjel genap tujuannya agar terjadi perpindahan orang yang melakukan pergerakan dengan kenderaan pribadi keangkutan umum maka pada masa pandemi COVID-19 ini ganjel genap tujuannya adalah sebagai instrumen kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengendalian pergerakan orang setelah kebijakan surat izin keluar masuk pada 14 Juli lalu ditiadakan. Karena memang di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada pelaksanaan PSBB masa transisi di Jakarta kita perlu instrumen untuk mengendalikan pergerakan orang sehingga seluruh warga dalam aktivitasnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 masa PSBB transisi ini tetap terukur karena dalam pergub 51 yang sekarang berubah menjadi pergub 80 itu dari sisi hulu sudah diatur warga ataupun perkantoran yang akan bekerja tetap mengedepankan prinsip bekerja dari rumah work from home tetap 50%-nya 50%-nya adalah bekerja di kantor itu pun minimal dibagi dalam dua sif sehingga dengan pola-pola ini maka dari sisi transportasi yang merupakan permintaan turunan dari kegiatan aktivitas sosial ekonomi, keagaman, dan sosial dan lain-lainnya itu bisa tidak terjadi kepadatan dan oleh sebab itu menjadi indikator utama adalah bagaimana kami mengukur dari sisi volume lalu lintas dan juga dari sisi kinerja angkutan umum yang ada demikian Mbak Dea artinya ini sebagai salah satu langkah untuk bisa memaksa pengusaha untuk memberikan jam kerja dengan sistem SIF atau bagaimana? Ya, tentu Jakarta sudah melakukan pengaturan secara kompensif melalui pergub 51 yang sekarang dirubah menjadi pergub 2 kita belum selesai dengan COVID-19 dan namanya hanya diganti dengan PSBB masa transisi dan oleh sebab itu pengaturan yang sudah ada itu harus menerapkan prinsip taat dan mengikutinya jadi dengan ditariknya salah satu emergency break dengan ganjil genap ini kita mengingatkan kembali pada seluruh elemen masyarakat Jakarta para CEO yang ada para pimpinan perusahaan untuk taat bahwa di tengah-tengah PSBB transisi ini kita tetap mengedepankan prinsip yang masuk kerja 50%nya 50%nya diberikan giliran bekerja dari rumah tetapi juga yang 50% mendapatkan giliran bekerja dari rumah itu wajib untuk disiplin berada di rumah tidak kemudian berjanji dengan teman untuk bertemu di satu tempat kemudian kongko-kongko nongkrong yang menimbulkan kerumunan dan ini yang sangat kami tidak inginkan sehingga kita segera dan mampu mengatasi permasalahan wabah COVID-19 ini dengan segera Pak Kadis ini kan sedang dipersiapkan untuk ganjil genap motor ini masyarakat menunggu indikator apa yang kemudian akan digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan kebijakan ini karena masyarakat juga seperti tadi beritanya muncul kemudian heboh di masyarakat menjadi trending topic apa indikatornya ketika harus menggunakan kebijakan itu Halo Pak Kadis bisa mendengar suara studio baik nampaknya sambungan telepon dengan Pak Kadis DKI Jakarta terputus tapi poinnya sudah kita dapatkan bahwa ini merupakan salah satu terjemahan dari kebijakan rem darurat atau emergency break policy COVID-19 yang pernah diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan